Badan Pengawas Pemilu Kota Pontianak mendatangi tempat penitia Capgome 2019 di Kota Pontianak. Kedatangan Bawaslu guna mensosialisasikan agar pesta budaya dan keagamaan tersebut tidak disusupi oleh caleg ataupun parpol tertentu, bahkan penitia dilarang menerima sumbangan dari caleg. Perayaan Capgome yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2019 mendatang, sangat rentan akan nuansa politik dan kepentingan para caleg tertentu. Untuk itu perlu diantisipasi sedini mungkin. Bawaslu Kota Pontianak mendatangi tempat panitia Capgome 2019 di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Pontianak Kota, Selasa Siang. Kunjungan Bawaslu ke tempat panitia perayaan Capgome 2019 untuk menegaskan kembali komitmen panitia untuk tidak berbau politik bahkan dilarang menerima bantuan dari caleg tertentu. Kegiatan itu tidak ada kegiatan kampanye, menurutnya kegiatan keagamaan. Akhirnya walaupun nanti ada kegiatan-kegiatan barongsai dan segala macam dan lain sebagainya terkait dengan kegiatan imlek, tentu itu sudah kami sepakat di tadi bahwa tidak akan ada kegiatan yang berkaitan dengan partai politik maupun kegiatan kampanye. Yang jelas kami dari panitia komunitas budaya Tionghoa Pontianak ini sudah berkomitmen bersama Pak Pawaslu Kota Pontianak dan Poresta Pontianak Kota bahwa kami dalam kegiatan ini adalah betul-betul kegiatan keagamaan dan kegiatan budaya. Jadi kami juga sudah bersepakat bahwa dalam kegiatan ini tidak ada kegiatan politik. Jisen menegaskan pihaknya tidak menerima bantuan dana dari para caleg tertentu terkait perayaan Cap Gomeh. Namun jika secara pribadi tanpa ada unsur politik, panitia siap menerimanya. Dari Pontianak, Berlian Pasore, melaporkan.